Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 55. Jin Yuan Bao menarik napas dalam-dalam, menarik tangan Yeu Kilin, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, kita akan pulang bersama, Kilin, ibu telah berjanji untuk menjaga rahasia kita, ia telah memaafkanmu, cepat berterima kasih pada ibu. Terima kasih ibu, dengan patuh Yeu Kilin bersujud. Akan tetapi, Nyonya Jin hanya meliriknya dengan dingin, lalu dengan hambar berkata, tak usah berterima kasih padaku, aku melakukan hal ini semata metu demi putraku. Perlakuan seperti itu membuat hati Yeu Kilin amat tertekan dan pedih. Istana Cining tempat kediaman ibu suri sama sekali tak seperti istana, malahan seperti sebuah rumah berhalaman besar. Tiang-tiang serambi panjang berlikaliku yang mengelilingi halaman itu diukir dan dilukisi, di tengah air danau yang berkilauan, berdiri berbagai pavilion, sedangkan di sisi jalan nampak berbagai macam bunga dan tanaman yang langka, seperti Wisma Jin yang berlipat kali lebih mewah, patut disebut saudara kandung, gayanya amat mirip. Walaupun Yeu Kilin sudah banyak melihat bangunan yang megah dan indah di Wisma Jin, mau tak mau matanya berkunang-kunang melihatnya. Dengan gelisah ia mengenggam tangan Jin Yuan Bao, walaupun Jin Yuan Bao berusaha sekuat tenaga untuk bersikap tenang, namun telapak tangannya tak henti-hentinya berkeringat, mengungkapkan kecemasannya. Di bawah pandangan para gadis pelayan istana yang memandangi mereka dengan penuh rasa ingin tahu, mereka tiba di ruangan bersemedi Ibu Suri. Begitu masuk ke dalam ruangan itu, Yeu Kilin melihat seorang nyonya berusia lima puluhan tahun lebih duduk di dalamnya, ia mengenakan jubah berwarna emas yang dihiasi sulaman burung hang dan bunga poni dari benang emas, di kepalanya ia mengenakan sebuah tusuk konde kayu yang sangat sederhana, hanya saja tusuk konde itu dibuat dari kayu cenksiang dan benang sutra emas. Penampilan nyonya itu seperti seorang ibu rumah tangga biasa, penuh kasih sayang dan tulus. Sambil menunduk, nyonya Jin mendahului berlutut, Jin Yuan Bao pun segera dengan diam-diam menarik tangan Yeu Kilin, mengajaknya berlutut. Hamba Jin Liu Si menghadap Tai Hou. Hamba Jin Yuan Bao dan istri hamba Jin Jiang Si menghadap Tai Hou. Ibu Suri tersenyum. Dengan sembunyi-sembunyi Yeu Kilin mengangkat kepalanya, melihat wajah sang ibu Suri yang tersenyum ramah, ia segera hendak bangkit, namun begitu tubuhnya bergerak, Jin Yuan Bao segera menekannya. Gerakan yang hampir tak kentara itu jelas dilihat oleh sang ibu Suri, namun ia hanya tersenyum hambar dan berkata, Bangkitlah. Terima kasih, Tai Hou, dengan anggun nyonya Jin bangkit. Terima kasih, Tai Hou, Jin Yuan Bao bangkit, dan pada saat yang sama memberi isyarat dengan matanya kepada Yeu Kilin. Melihatnya, Yeu Kilin segera menirukan mereka dan ikut bangkit dengan anggun, terima kasih, Tai Hou. Tai Hou, baru-baru ini ksia oksuan sakit dan sulit berjalan, ia tak berani lama-lama berlutut, mohon Tai Hou memaafkannya. Kejadian itu pun tentu terlihat oleh nyonya Jin, maka ia mewakili Yeu Kilin untuk menjelaskannya. Mendengar perkataannya itu, dengan penuh rasa terima kasih, Jin Yuan Bao memandang ke arah Seng Bunda. Oh, ya, dengan penuh perhatian ibu Suri bertanya, apakah sakitmu parah? Bagaimana kalau tabib istana dipanggil untuk memeriksamu? Jin Yuan Bao menggunakan kesempatan itu untuk dengan hati-hati menghormat dan mengucapkan terima kasih, terima kasih atas perhatian Tai Hou. Oh, sebenarnya tak serius, hal itu disebabkan karena aku menyuruhnya lama berlutut di rumah Abu. Baik. Bagus kalau begitu, ibu Suri memandang wanita pelayan istana di sampingnya, silahkan duduk. Dengan amat hati-hati mereka bertiga duduk. Sambil menghirup teh dengan pelan, Seng Ibu Suri berkata, Jin Yuan Bao, kau hendak menceraikan istrimu dan menimbulkan kehebohan. Entah kenapa kau ingin memutus Jin Yeu Liang Yuan yang Aijia anugerahkan? Katakanlah, Aijia akan mengambil keputusan untukmu. Wajah nyonya Jin nampak agak juri, ia duduk makin tegak. Keluarga Ji yang terkenal keras dalam mendidik anak, para wanita keluarga Ji yang semuanya berpendidikan dan santun. Aijia melihat bahwa Ji yang ksia oksuan lemah lembut dan berbubu di luhur, namun ketika baru saja menikah, kau sudah hendak menceraikannya. Mungkin ksia oksuan melakukan suatu kesalahan besar, apa kesalahannya? Ceritakanlah. Ibu Suri mengaduk daun teh dengan tutup cawannya. Jin Yuan Bao melirik ke arah Yeu Kilin, lalu dengan agak jengah berkata, lapor pada Taihou, ksia oksuan sebenarnya sama sekali tak bersalah, semua ini disebabkan karena keangkuhan dan kebebalan Yuan Bao yang masih muda usia, aku kesal pada ksia oksuan dan kehilangan akal. Ketika sedang marah aku melakukan tindakan bodoh dengan menceraikannya, mohon agar Taihou mengempuniku. Nyonya Jin pun menimpalinya, benar, Taihou, mereka pasangan muda ini bertengkar, hal yang sepele menjadi masalah besar. Dengan tenang ibu Suri kembali menghirup teh, bertengkar itu sudah biasa, suami istri bertengkar di kepala ranjang dan berbaikan di kaki ranjang, hal ini secara alamiah terjadi dalam. Hubungan antar manusia. Akan tetapi, karena hal yang sepele seperti ini kau membuat kehebohan besar, apa yang akan kau lakukan setelah ini ia berhenti sejenak, lalu kembali berkata, Jin Yuan Bao, kaulah yang datang untuk mohon obat untuk ksia oksuan dengan mempertaruhkan nyawa, dan sekarang yang ribut hendak menceraikan ksia oksuan juga kau. Pernikahan adalah sesuatu yang serius, mana bisa dipermainkan seperti ini. Di istana ada pihak-pihak yang menginginkan keluarga Jin dan Ji yang terpecah, dan kau justru melakukan perbuatan bodoh yang merugikan pihak sendiri seperti ini. Bukankah ini sesuai dengan keinginan seseorang? Begitu mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao cepat-cepat berlutut seraya berkata, Yuan Bao sadar telah bersalah. Ruiwe. Begitu mendengarnya, Nyonya Jin ikut berlutut, siap. Walaupun putra mahkota telah mengurus negara, akan tetapi sebelum ia naik takhta, tak ada yang dapat dipastikan, Ibu Suri perlahan-lahan melepaskan cawan teh dalam genggamannya, beberapa tahun belakangan ini pendukung pangeran kedua sedikit demi sedikit bertambah banyak, dan ia juga membuat Yang Mulia suka padanya. Yang Mulia ragu-ragu menetapkan ahli warisnya, walaupun ia berkata bahwa yang berhak mendapatkan kedudukan adalah yang lebih tua, namun sebelum ini telah banyak hal yang terjadi. Ain Ji yang sudah tahu, banyak hal yang tak dapat ku lakukan, mengenai masalah cucu-cucuku, banyak hal yang berada di luar kendaliku, pangeran kedua. Adalah orang yang sangat teliti, metu dan telinganya ada di seluruh istana, kalau kalian sampai melakukan sesuatu yang membuatnya dapat mengambil alih kendali, saat itu Ain Ji pun tak bisa menolong kalian. Terima kasih atas petunjuk Taihou, di dahinyonya Jing muncul butir-butir keringat dingin yang halus. Ain Ji tahu bagaimana selama bertahun-tahun kau telah mengurus semua orang di Wisma Jin, dan mengawasi pabrik senjata dengan sepenuh hati, akan tetapi ada waktunya seseorang menjadi tua, kau harus mewariskan harta keluarga ini kepada generasi selanjutnya. Pandangan Ibu Suri beralih ke arah Jin Yuan Bao, Jin Yuan Bao, kau adalah satu-satunya lelaki di keluarga Jin, harapan masa datang keluarga Jin sepenuhnya berada di atas pundakmu, Ibumu menaruh banyak harapan padamu, ku harap kau tak lagi mengecewakan Aijia. Terima kasih atas petunjuk Taihou, Yuan Bao pasti tak akan mengecewakan harapan Taihou. Dengan puas Ibu Suri mengangguk-angguk, lalu tiba-tiba dengan bengisya memandang ke arah Yeu Kilin, dan berseru, Jiang Xiaok Suan. Siap. Yeu Kilin merasa panik. Jin Yuan Bao cepat-cepat menariknya. Yeu Kilin buru-buru berlutut di sisinya, lalu berkata dengan suara pelan, hamba, hamba siap. Kau juga putri sebuah keluarga terpandang, setelah menjadi menantu keluarga Jin, kau harus melaksanakan kewajiban seorang istri, yaitu untuk mendukung suami dan mendidik anak-anak. Kalau perkataan atau sikapmu melanggar peraturan keluarga Jin, paling tidak kau akan merusak nama keluarga Jiangmu, sedangkan akibat yang paling berat adalah merusak urusan besar aliansi keluarga Jiang dan Jin. Apakah kau, walaupun hanya seorang gadis muda, dapat bertanggung jawab atas hal ini? Aku, hamba mengerti, setelah berpikir sejenak, Yeu Kilin menambahkan sebuah perkataan yang ditirunya, terima kasih atas petunjuk Taihou. Seng Ibu Suri mendengar perkataan itu, namun ia tak berkata apa-apa dan dengan perlahan terus menghirup tehnya. Mereka bertiga berlutut tanpa berani bergeming. Setelah dengan santai minum secawan teh, Seng Ibu Suri baru berkata dengan perlahan, bangkitlah. Seakan mendapatkan amnesti, mereka bertiga serentak berdiri dan berseru, terima kasih Taihou. Baju yang menempel di punggung Nyonya Jin telah basah kuyup karena keringat dingin. Setelah kembali ke Wisma Jin dengan pikiran penuh beban, Jin Yuan Bao menyuruh Yeu Kilin pergi, lalu mengajak Nyonya Jin berjalan-jalan di taman untuk menenangkan pikiran. Krisis ini, untuk sementara akhirnya dapat dihindari, Nyonya Jin menghela napas panjang. Menilik dari nada suara Ibu Suri, sekarang benar-benar sedang banyak gelombang. Begitu Ibu Suri menyebut pangeran kedua, pikiranku langsung menjadi jernih, Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya. Kenapa kau berkata begitu, Nyonya Jin tak paham. Sejak pulang ke rumah mertua, aku sudah berkali-kali berjumpa dengan para pembunuh, saat upacara pelantikan di pabrik senjata jenderal berbaju merah hampir saja meledakanku hingga tewas. Kali ini ketika meninggalkan Wisma Jin aku juga bertemu pembunuh, maka ku simpulkan bahwa tangan hitam di belakang layar yang ingin membunuhku mungkin adalah pangeran kedua. Bagaimanapun juga, kalau aku celaka, ia akan memperoleh kesempatan untuk membuat keributan dan meraih kemenangan di tengah kekacauan, hanya dialah yang dapat melakukannya. Tapi bagaimana pangeran kedua dapat mengetahui di mana kau berada dengan begitu jelas? Ini adalah hal yang paling ku khawatirkan, wajah Jin Yuan Bao nampak serius, Ibu, aku curiga di Wisma ini ada metu-meta pangeran kedua. Metu-meta, Nyonya Jin terkejut, kalau benar-benar demikian, hal ini sangat menakutkan, di sisi kita ibu dan anak ternyata ada metu-meta pangeran kedua. Siapa orang ini? Jin Yuan Bao mendengar perkataan itu, namun ia tak mengatakan dugaan dalam hatinya, ia hanya memandang Liu Wencao yang sedang memberi perintah pada para pelayan di kejauhan, lalu berkata dengan hambar, orang yang sangat dekat dengan kita ibu dan anak dapat dihitung dengan jari, aku pasti akan dapat menangkapnya. Akan tetapi, di kejauhan, Agui sedang dengan sembunyi-sembunyi memberikan selembar gulungan pada Liu Wencao, Gongzi, sesuai dengan rencana Anda, orang-orang kita sudah menyusup ke departemen-departemen penting di pabrik senjata, kalaupun Jin Yuan Bao kembali mengambil alih ke pemimpinan, kita sudah mendominasi pabrik senjata. Bagus sekali, Liu Wencao mengangguk-angguk, seakan tak terjadi apa-apa, ia menyisipkan gulungan itu ke dalam saku dadanya. Apakah Anda telah memikirkan dengan baik apa yang hendak Anda lakukan? Dengan agak cemas Agui bertanya. Ya, Liu Wencao merasakan sebuah pandangan matu yang memandanginya dari kejauhan, sambil tersenyum ia membalas pandangan itu, lalu berkata dengan lirih, daripada menunggu Nyonya Tua membuka mulut, lebih baik aku melakukan suatu kebaikan yang tak ada artinya, pertama, agar aku Liu Wencao nampak tak ambisius, sehingga kewaspadaan mereka buyar, kedua, aku ingin melihat, sebenarnya di macu bibiku yang tercinta aku ini sebenarnya dianggap apa. Setelah Jin Yuanbao dan Nyonya Jin berjalan mendekat, Liu Wencao segera maju menyongsong mereka, dengan tulus ia mengangkat Lingpai dengan kedua tangannya, lalu tersenyum ramah dan berkata, Guma, pabrik senjata ini telah kuurus untuk sementara, karena Biaodi sudah kembali, Biaodi seharusnya kembali mengambil alih ke pemimpinan pabrik senjata. Walaupun ia berkata demikian, namun Lingpai dalam genggamannya tak dilepaskannya, matanya masih dengan penuh harapan memandang Nyonya Jin. Akan tetapi Nyonya Jin mengangguk-angguk puas, lalu tersenyum dan berkata, Chow R. benar-benar dapat dipercaya, kalau begitu, kembalikanlah Lingpai itu kepada Yuanbao. Seketika itu juga Liu Wencao tertegun, senyum di wajahnya menjadi beku, ia berkata, baik, memang sudah seharusnya demikian. Begitu mendengarnya, Jin Yuanbao maju untuk menerima Lingpai itu, akan tetapi Liu Wencao agak bimbang dan sama sekali tak melepaskan Lingpai itu. Jin Yuanbao memegang ujung Lingpai yang lainnya, ia memandang Liu Wencao sambil memicinkan matanya, namun Liu Wencao masih tak bersedia melepaskannya. Jin Yuanbao merampas Lingpai itu menaruhnya ke dalam saku dadanya, dengan penuh bakti ia berkata, tadi malam ketika aku menyisi rambut ibu, kulihat bahwa di rambut ibu banyak uban keperakan, usia ibu sudah lanjut, dan aku pun baru saja memikul beban mengurus rumah tangga ini, membantu ibu melaksanakan tanggung jawab. Karena aku adalah satu-satunya putra keluarga Jin, aku tak boleh keras kepala seperti itu, oleh karenanya sejak saat ini, nada suaranya bertambah serius, semua urusan besar kecil di Wisma Jin akan kuurus satu persatu, kalau ada sesuatu yang kulakukan dengan tak benar, mohon agar Biao Ge banyak memberiku nasihat. Anak berbakti jarang terdapat, wajah Liu Wencao nampak lebih santai, Guma, kalau Biao Di dapat belajar dari kejadian ini, hal ini adalah keberuntungan bagi Wisma Jin kita. Nyonya Jin tersenyum sembari mengangguk, melihat kalian dua bersaudara ini bekerja sama, hatiku terasa lega. Melihat ekspresi Liu Wencao, Jin Yuan Bao tersenyum penuh arti. Masalah ini tak dapat ditunda, cepat alihkan barang-barang itu pada Yuan Bao, kata Nyonya Jin. Baik, dengan hormat Liu Wencao mengangguk, akan tetapi tanpa dapat berbuat apa-apa ia harus melihat kekuasaan yang baru didapatnya dilucuti. Ia agak tak dapat mengendalikan ekspresi wajahnya, rasa benci pun memancar dari pandangan matanya. Tanda bintang. Dengan wajah muram. Liu Wencao memasuki kamar, akan tetapi ia melihat bahwa Liu Qian Qian sedang menyenandungkan sebuah lagu, seketika itu juga ia bertambah kesal, kenapa kau begitu girang? Namun sambil mengangkat alisnya, Liu Qian Qian berkata, tentu saja aku senang, Yuan Bao GG sudah pulang. Liu Qian Qian, ingat bahwa kau hanya punya GG seorang, wajah Liu Wencao nampak marah. Melihatnya, Liu Qian Qian tahu bahwa Seng kakak tak senang, maka dengan sigap dirinya menghiburnya, katanya, G, karena Yuan Bao GG sudah pulang, setelah ini mari kita lewatkan hari-hari kita dengan baik, Guma begitu baik pada kita, kau jangan membuat masalah lagi. Tanda petik. Ia baik pada kita, akan tetapi mendadak Liu Wencao bagai mesyu yang disulut api, dengan meledak-ledak ia berkata, 20 tahun lebih, aku sangat setia, bekerja keras di tengah kecaman seperti kuda dan kerbau di Wisma Jin, tapi akhirnya apa yang ku dapat? Ia benar-benar memperlakukanku bagai hewan ternak yang bisa ditendang sesukanya. Di matanya, hanya ada putranya selagi berbicara, tak nyana ia mermas cawan teh di atas meja hingga hancur berkeping-keping. Melihat tangannya yang penuh bercak darah, ekspresi terkejut di wajah Liu Qian Qian sedikit demi sedikit berubah menjadi rasa tak percaya, ia cepat-cepat mencari perban, membersihkan pecahan-pecahan cawan dari tangan Liu Wencao, lalu membalutnya. Setelah menerima perlakuan yang penuh perhatian dari seng adik, hati Liu Wencao melunak. G aku tahu hatimu tak rela, akan tetapi bagaimanapun juga. Yuan Bao Gigi adalah putra kandung Guma, cepat atau lambat, Guma akan menyerahkan pabrik senjata dan wismajin kepadanya, kerja kerasmu bagi Guma tentu akan dihargai olehnya dan disimpan dalam hatinya. Kau jangan marah. Sambil dengan hati-hati membalut lukanya, Liu Qian Qian menasah hatinya. Akan tetapi, Liu Wencao tak berkata apa-apa, wajahnya tak berekspresi, membuat orang tak bisa menebak isi hatinya. Tepat pada saat itu, seorang pelayan datang melapor, Liu Guan Jia, kepala desa Dangluhe mohon bertemu Nyonya Muda, apakah boleh dibawa masuk? Liu Wencao merasa agak heran, namun ia memberi perintah pada pelayan itu, bawa dia masuk dahulu, setelah itu panggillah Nyonya Muda. Beberapa saat kemudian, kepala desa Dangluhe telah dibawa masuk ke Aula Utama Wismajin, begitu melihat Liu Wencao ia segera bersujuk menghormat, kepala desa Dangluhe menghadap Da Zhongguan. Bangkitlah, dengan ramah Liu Wencao tersenyum dan berkata, setelah itu ia melirik orang-orang yang berada di belakang kepala desa Liu, mereka masing-masing memikul guci-guci arak besar, dengan amat ingin tahu Liu Wencao bertanya, apa ini? Lapor pada Zhongguan, ini adalah hadiah dari kami para petani penggarap Dangluhe, semuanya ini adalah arak buatan kami sendiri. Oh, ya? Kenapa kepala desa begitu murah hati? Liu Wencao mengangkat alisnya. Ketika Tuan dan Nyonya Muda datang ke Dangluhe untuk menagih uang sewa, mereka sangat bermurah hati dengan membakar semua catatan pembukuan sehingga seluruh uang sewa dan hutang kami terhapus, mereka benar-benar bodi satwa hidup. Semua orang merasa sangat berterima kasih dan mengirimku kemari untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka. Karena Tuan Muda sudah begitu murah hati, kalian tak boleh menyianyikan budi baik Wisma Jin. Tentu saja, kepala desa Liu berpikir sejenak, lalu kembali berkata, Oh, ya, benar, saat itu Nyonya Muda meninggalkan uang untuk Liu Wenpo agar ia dapat berobat, sekarang sakitnya sudah jauh lebih mending, pikirannya pun jernih. Katanya dua hari lagi ia ingin ikut kami kemari untuk mengucapkan terima kasih pada Nyonya Muda. Liu Wenpo itu siapa? Liu Wencao merasa agak heran, Yeu Kilin menyembuhkan seorang nenek Sinting. Kenapa ia begitu baik hati? Dia adalah nenek yang 20 tahun yang lalu membantu kelahiran Cuan Muda. Oh, ya, kenapa dia mencari Nyonya Muda? Katanya, ia sudah ingat masalah yang waktu itu ditanyakan Nyonya Muda. Nyonya Muda bertanya tentang apa padanya. Ksiawaran juga tak pasti, hanya tahu bahwa tentang masalah 20 tahun yang silam, saat itu Nyonya Muda sudah menanyakannya, tapi waktu itu ia sakit. Sekarang ia sudah sembuh dan berkata hendak datang, agar dapat memberitahukannya sendiri. Hati Liu Wencao terkesiap, di wajahnya sekilas nampak rasa terkejut, namun dengan cepat ia menenangkan dirinya. Saat itu, Yeu Kilin melangkah masuk, Bia Oge, kau mencariku? Kepala desa Danglu Hai mencarimu untuk suatu urusan. Kalian bicaralah, aku pergi dulu. Setelah berbicara, ia melangkah ke pintu aula. Banyak terima kasih, Bia Oge, Yeu Kilin menghormat namun sama sekali tak memintanya tinggal. Begitu keluar dari pintu, Liu Wencao menundukkan kepalanya dan mengingat-ingat, mendadak. Sinar matanya berubah, ia teringat bahwa Yeu Kilin pernah menanyainya tentang orang-orang yang sudah tinggal 20 tahun lebih di Wisma. Jangan-jangan. Sudut-sudut bibirnya terangka membentuk seulas senyum licik. Sebuah kereta kuda berhenti di desa Danglu Hai. Liu Wencao dan Agui turun dari kereta, lalu memperhatikan rumah-rumah di depan mereka. Agui melangkah ke depan, lalu berbisik dengan lirih di telinga Liu Wencao, aku sudah menyelidikinya, bidan itu tinggal di sini, tangannya menunjuk sebuah rumah yang sangat kecil di depannya, cahaya lilin bersinar dari jendelanya, samar-samar nampak sebuah sosok manusia bergerak-gerak di balik jendela itu. Dengan pelan Liu Wencao mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. Dengan agak kebingungan, bidan Liu memandang mereka berdua dan bertanya, kalian adalah? Liu Wencao tersenyum sambil mengangkat kue yang dibawanya, kami adalah orang Wisma Jin yang dikirim nyonya muda. Hah? Hah? Bidan Liu seakan tak mendengarnya dengan jelas. Melihatnya, Liu Wencao segera berkata dengan suara keras, kami dikirim oleh nyonya muda, nyonya muda Wisma Jin. Oh, setelah dapat mendengar dengan jelas siapa mereka, di wajah Bidan Liu muncul seulah senyum. Nyonya muda sedang menunggumu, Liu Wencao berkata dengan suara keras di telinga Bidan Liu. Nyonya muda menungguku, nyonya muda menungguku. Sepertinya pikiran Bidan Liu belum terlalu jernih, akan tetapi begitu mendengar perkataan itu, ia amat gembira. Benar, nyonya muda menyuruhku menjemputmu. Nyonya muda, menjemputku. Liu Wencao memperhatikan sekelilingnya, ia melihat sebuah mangkuk kosong di atas meja, di dalamnya masih tersisa cairan. Obat, Liu Wencao mengambil mangkuk itu dan mencium-ciumnya. Liu Wencao menaruh cawan itu, berjalan ke samping perhatian dan melihat mangkuk pembuat obat tergeletak di atas meja, di dalamnya masih ada sisa-sisa obat. Ia berpaling, melihat ke arah Bidan Liu dan bertanya dengan ramah, Liupopo, apakah ini obatmu? Bidan Liu menunjuk ke lemari. Liu Wencao memberi isyarat dengan matanya kepada Agui. Agui berjalan mendekat, mengambil sebungkus bahan obat dari lemari, lalu memberikannya pada Liu Wencao. Liu Wencao menerima bungkusan obat itu, mencium-cium dan melihat-lihatnya, lalu dengan puas mengangkuk-angkuk, Liupopo, nyonya muda sedang menunggumu, ayo kita pergi. Setelah berbicara, dengan enteng ia mengayunkan tangannya, Agui maju, lalu memapah Bidan Liu bersama dengan Liu Wencao. Mereka berdua memapah Bidan Liu dengan hati-hati naik kereta, dengan seksama kusir kereta memperhatikan keadaan di sekelilingnya, setelah itu baru naik ke kursi kusir. Namun pada saat itu, di tengah semak-semak yang tak jauh dari situ, dua anak kecil berumur 10 tahun lebih sedang bermain main. Si Gou, lihatlah, salah seorang di antara mereka menunjuk ke arah Bidan Liu yang sedang dinaikan ke kereta. Itu bukannya nenek Liu, anak yang lainnya berkata dengan heran. Saat itu, terdengar suara lecutan cambuk, kereta kuda itu perlahan-lahan mulai bergerak, lalu melaju makin cepat. Nenek Sinting, kau pergi kemana ajak kami? Kedua bocah itu mengejar kereta itu, akan tetapi, makin lama kereta itu makin cepat jalannya, sehingga mereka tak dapat mengejarnya lagi. Kereta itu langsung masuk ke ibu kota, berbelok beberapa kali melewati lorong-lorong kecil, lalu berhenti di depan sebuah rumah kecil yang tak menyolok. Kusir kereta melompat turun, lalu membuka pintu rumah itu, Liu Wencao dan Agui membawa turun Bidan Liu, lalu memapahnya masuk ke dalam rumah. Setelah mengatur semuanya untuk Bidan Liu, Liu Wencao memapahnya ke tengah halaman untuk menikmati sinar matahari, lalu mengupas buah kesemek untuknya. Sambil makan buah kesemek yang lembut dan manis, Bidan Liu menyeringai dan berkata, kau orang yang baik. Tentu saja aku orang baik, Liu Wencao menyeka bekas-bekas buah di sisi bibir Bidan Liu dengan sehelai lap, aku adalah teman nyonya muda, teman baiknya. Teman baik. Koma kata Bidan Liu dengan agak linglung. Benar, apapun yang hendak kau katakan pada nyonya muda, boleh kau katakan padaku. Oh, tanpa memahami maksudnya, Bidan Liu mengangguk-angguk. Bukankah kau berkata bahwa kau telah mengingat kejadian lebih dari 20 tahun silam itu? Kejadian apa itu? Mendengarnya menyebut-nyebut peristiwa itu, di wajah Bidan Liu muncul seulas senyum misterius, itu adalah sebuah rahasia besar. Tanda petik. Oh, ya, met Liu Wencao memicing, ia mendekat dan bertanya, rahasia apa? Katakanlah. Rahasia ini, hanya aku yang mengetahuinya, Bidan Liu menjilat-jilat bibirnya, namun tak berkata apa-apa lagi. Namun Liu Wencao mengerti maksudnya, ia segera memanggil Agui, Agui, ambilkan sirup. Agui datang membawa semangkuk sirup, lalu memberikannya pada Seng Bidan. Seng Bidan minum beberapa teguk sirup, menyeka bibirnya, lalu dengan puas berkata, lebih dari 20 tahun yang lalu, General Jin dan Selir Wong mempunyai seorang bocah gemuk, akulah yang membantu kelahirannya. Selir Wong, Liu Wencao terkejut. Selir Wong dan General Jin adalah King Meizuma, hubungan mereka sangat baik, namun ibu suri menganugerahkan sebuah pernikahan pada General Jin, mau tak mau ia terpaksa menurut dan menikahi putri keluarga Liu, saat itu, Selir Wong telah mengandung. Sambil berusaha menahan rasa terkejutnya, Liu Wencao cepat-cepat berkata, teruskanlah. Pada hari itu, lebih dari 20 tahun yang lalu, Selir Wong bersalin, mereka secara khusus mengundangku ke Wismajan untuk membantu persalinan itu, ai, sayang sekali, ketika Seng Bayi baru saja lahir, datang kabar bahwa General Jin gugur di medan pertempuran, anak yang malang, begitu lahir sudah tak punya ayah. Otak Liu Wencao berputar dengan cepat untuk menghubungkan beberapa petunjuk, setelah itu bagaimana? Akan tetapi, pandangan Matthew Seng Bidan mendadak kabur, dan ia tak berkata apa-apa lagi. Liu Popo, bicara lah, setelah itu, apa yang terjadi pada anak itu? Apa yang terjadi pada Selir Wong? Namun pandangan Matthew Bidan Liu nampak nanar, sambil mengumam ia menyenandungkan sebuah lagu kanak-kanak, burung layang-layang kecil, pakaian bersulam, tak punya ibu, sedih sekali. Liu Popo, bagaimana dengan pertanyaanku? Jawablah dulu, nanti aku akan menemani bernyanyi. Burung layang-layang kecil, pakaian bersulam. Melihat keadaan itu, Agui berbisik, Gongzi, kelihatannya sintingnya kumat. Liu Wencao berpikir sejenak, lalu memanggil, Cui Hao. Kusir kereta itu maju ke depan, Gongzi silahkan memberi perintah. Perhatikan resep obat ini, lalu pergilah ke toko obat untuk memesannya dan minumkanlah padanya. Baik. Agui, awasi dia, tak boleh sampai ada kesalahan sedikitpun. Gongzi jangan khawatir, dengan sikap hormat Agui menjawab. Larut malam, namun Liu Wencao masih tak dapat tidur, ia berjalan mondar-mandir sendirian di dalam kamar sambil berpikir keras, dahinya berkerut. Agui mendorong pintu dan masuk, lalu melapor, Gongzi, semua sudah diatur. Cui Hao mengawasi nenek itu, setiap hari ia akan memberinya obat itu. Bagus, sambil berpikir keras Liu Wencao berkata, masalah itu mencurigakan, sangat mencurigakan. Kenapa? Sejak tiba di Wisma Jin, aku sama sekali tak pernah mendengar tentang seliruong itu. Apakah bukan hanya omong kosong seorang nenek singting? Tidak, yang dikatakannya pasti benar, Nyonya Jin lah yang dengan sengaja menghapus peristiwa masa lalu ini hingga tak berbekas. Liu Wencao berjalan ke samping meja, lalu duduk dengan perlahan, di antara para pelayan Nyonya Jin dari 20 tahun lebih yang lalu, hanya tersisa orang kepercayaannya Gu Dhani yang seorang, mengapa? Dalam hal ini pasti ada suatu rahasia. Perkataan Gongzi benar. Di musim dingin 20 tahun yang silam, seliruong melahirkan seorang anak. Kalau dihitung, Jin Yuan Bao juga dilahirkan saat itu. Kalau anak itu masih hidup, usianya kira-kira sama dengan Jin Yuan Bao, akan tetapi kemana perginya anak ini sekarang? Benar. Tanda petik. Benar-benar sangat aneh, Yeu Kilin datang dari begitu jauh ke desa Dangluhe ini untuk mencari seorang bidan, hanya untuk mencari tahu tentang suatu peristiwa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Kenapa? Yeu Kilin hanya seorang gadis desa, Apa hubungan seliruong ini dengannya? Apa hubungannya dengan anak yang dilahirkan oleh seliruong itu? Untuk apa ia bersusah payah mencari tahu tentang masalah ini? 20 tahun yang lalu, Yeu Kilin belum lahir, pasti seliruong itu yang menyuruhnya menyelidiki hal ini, Agui menduga-duga. Kalau begitu, apa hubungan Yeu Kilin dan seliruong itu? Semakin lama, Li Yuan Cao semakin bingung. Agui tak kuasa berkata apa-apa, dan tak bisa menjelaskannya. Setelah berpikir keras selama beberapa saat, Api Li Lin di atas meja tiba-tiba melompat, Meti Li Yuan Cao terbuka lebar, lalu berkata ia dengan mengumam, huruf Wong, dan Yeu, hanya beda satu titik, setelah itu dengan bersemangat ia berkata, Agui cepat pergi ke Meishan. Bawa nyonya Yeu kemari. Maksud Gongzi ibu susu Yeu Kilin? Benar, dialah orangnya. Pergilah dan katakan bahwa kau datang karena disuruh oleh nyonya muda, di Meishan tak aman, maka nyonya muda ingin membawanya ke ibu kota. Waktu itu di Meishan kau turun tangan menolongnya, ia akan mempercayai mu. Siap. Ingat, hal ini bukan masalah kecil, sama sekali tak boleh bocor sedikit pun. Mengerti? Li Yuan Cao menarik nafas dalam-dalam, dengan susah payah ia menahan gejolak dalam hatinya, aku punya firasat bahwa kita akan mengungkapkan sebuah rahasia yang amat besar, yang sebanding dengan rahasia Yeu Kilin menikah dengan identitas palsu. Dan pada saat yang sama, Jin Yuan Bao sedang mengatur bagaimana caranya agar Yeu Kilin dapat menjaga rahasianya. Di dalamnya, hal yang terpenting tentu saja adalah Yeu dan Yang di Meishan itu, kalau musuh hendak menangkapnya, tentu mereka hendak mencari bukti, dan karena Yeu dan Yang adalah ibu Yeu Kilin, mereka pasti akan mendatanginya. Oleh karenanya, hal yang terpenting saat ini adalah mencari orang untuk melindungi Yeu dan Yang. Pada hari yang sama, Jin Yuan Bao menyuruh orang-orang kepercayaannya, Wang Kiang dan Mazong, untuk naik ke Meishan dan membawa Yeu dan Yang ke ibu kota. Pertama, agar dapat melindungi Yeu dan Yang dengan baik, kedua, agar Yeu Kilin dapat menemui ibunya dan melepas rindunya pada Seng ibu. Agar Yeu dan Yang percaya, Jin Yuan Bao memberikan tusuk kode yang dipakai Yeu Kilin ketika terakhir pulang ke Meishan kepada Wang Kiang untuk dipakai sebagai barang bukti. Setelah selesai mengatur semuanya, Jin Yuan Bao pulang ke Wisma Jin, namun hatinya sukar merasa tenang. Saat ini, orang yang mengetahui identitas asli Yeu Kilin di Wisma Jin sama sekali tidaklah sedikit. Di samping Seng ibu yang sangat dapat dipercaya, masih ada Gu Zhang Feng, Jiang Xiaoxuan, Gu Dan Yang, dan bahkan Liu Wencao yang sangat tak patut dipercaya. Sejak melihat belati Liu Wencao, Jin Yuan Bao sebenarnya telah dapat memastikan bahwa Liu Wencao adalah orang pangeran kedua, akan tetapi, entah kenapa, ia masih belum memberitahukan rahasia itu pada Seng Pangeran. Akan tetapi, tak peduli apapun alasannya, selama Liu Wencao masih ada, dan masih mengetahui rahasia itu, ia adalah sebuah bom yang berada di sisinya, dan sewaktu-waktu dapat meledak. Dengan perlahan, Jin Yuan Bao berjalan mondar-mandir, ketika melangkah ke tepi kolam teratai, kilau riak air yang ditimpa mentari memantul di wajahnya, dan membuatnya mau tak mau teringat pada peristiwa itu. Dengan kasar dirinya telah merenggut kalung itu dari leher Yeu Kilin dan melemparkannya ke tengah danau setelah itu, tanpa memperdulikan hawa dingin, ia masuk ke dalam kolam itu dan mencari kalung itu. Jin Yuan Bao memandangi air kolam itu, lalu perlahan-lahan membuka bajunya, setelah melipatnya dengan rapi, ia menanggalkan sepatunya, menyingsingkan kaki celananya, lalu melangkah masuk ke dalam air. Air kolam di musim gugur yang telah lama berlangsung itu jauh lebih dingin dibandingkan hari-hari sebelumnya. Air sungai sampai sedengkul tingginya, walaupun dinginnya tak sampai menembus tulang, akan tetapi air itu mengandung hawa dingin yang tak baik bagi manusia. Hawa dingin itu menyelimuti daging dan ototnya, namun tak dapat menembus ke dalam, seakan pembuluh-pembuluh darah di bawah kulitnya dapat memecahkan es, sedikit demi sedikit tubuhnya menjadi kaku. Jin Yuan Bao membungkuk dan dengan hati-hati mencari, perlahan-lahan air membasai perutnya, lalu menyebar ke dadanya, menembus jaketnya dan masuk ke pakaian dalamnya, sehingga perlahan-lahan ia menjadi basah kuyuk. Akan tetapi punggungnya masih tetap kering dan terkena sinar mentari siang. Punggungnya terpanggang, sedangkan bagian depan tubuhnya kedinginan, es dan api seakan bersatu dalam tubuhnya, membuatnya mau tak mau gemetar. Akan tetapi Jin Yuan Bao menahan perasaan tak enak itu, ia terus menyebarkan batu-batu di dasar air dengan ujung-ujung jemarinya, serta berkali-kali menyusupkan tangannya untuk menggali lumpur. Akhirnya, setelah berusaha keras, di sela-sela sebuah batu, ia berhasil menemukan kalung itu, ia berusaha sekuat tenaga membelah batu itu, sehingga kuku jemarinya terbelah, setelah itu barulah ia berhasil mengambil kalung itu. Ah, Jin Yuan Bao menghembuskan napas panjang, ia mencuci kalung itu di dalam air dan menggosok-gosokannya ke tubuhnya, di bawah sinar mentari, kalung itu bekilauan. Jin Yuan Bao mencuci wajahnya dengan air, senyum puas nampak di wajahnya, dengan sangat hati-hati ia menaruh kalung itu dalam saku dadanya, lalu baru melangkah ke darat. Namun setelah Jin Yuan Bao kembali ke taman Songzhu, ia tak langsung pergi ke kamar tidur, melainkan pergi ke kamar mandi di sebelahnya, setelah mandi, ia berganti pakaian baru yang bersih, lalu merapikan dirinya sendiri. Ketika ia masuk ke kamar tidur, Yeu Kilin sedang tertegun sambil bertopang dagu, pandangan matanya kosong melompong. Kau sedang memikirkan apa, Jin Yuan Bao melambai-lambaikan tangannya di hadapannya. Tidak, tidak apa-apa, dengan agak gelisah Yeu Kilin menghindarinya. Suasana hati Jin Yuan Bao sedang sangat baik, ia tak memperhatikan tingkah lakunya yang luar biasa, dirinya hanya tersenyum misterius dan berkata, pejamkan matamu. Untuk apa, tanya Yeu Kilin dengan heran. Kalau ku suruh memejamkan mata, pejamkanlah matamu, kata Jin Yuan Bao dengan nada memaksa. Baik, baik, kata Yeu Kilin dengan tak berdaya, ia memejamkan matanya, setelah itu, ia merasakan jari jemari Jin Yuan Bao membelai rambutnya yang panjang, lalu mengantungkan sebuah benda di lehernya, di tulang selangkanya, ia merasakan ada sesuatu yang terbuat dari logam dan memancarkan hawa dingin. Sudah. Begitu mendengar perkataan itu, Yeu Kilin membuka matanya, memandang cermin untuk berpakaian di sebelahnya dengan penuh rasa ingin tahu, lalu menemukan Yuan Bao mengil yang sudah akrab dengannya itu. Seketika itu juga, ia terkejut sekaligus dirang, kau berhasil menemukannya? Ya, Jin Yuan Bao mengangkat dagunya dengan penuh rasa puas diri, mudah sekali ditemukan. Siapa suruh dirimu begitu bodoh? Sudah mencari seharian tapi tak bisa menemukannya, dan membuat dirimu masuk angin. Bagaimana bisa dapat dengan sangat mudah dicari dirinya? Telah mencarinya, dan sudah tahu jelas bagaimana sulitnya. Orang ini wataknya benar-benar aneh, ia jelas-jelas telah mencarinya dengan sudah payah, namun tak mau mengaku. Akan tetapi, dirinya memahaminya, maka ia pun merasa amat tersentuh, matanya pun berlinangan air mata. Melihat bahwa pandangan matanya nampak nanar, mau tak mau Jin Yuan Bao menahan rasa angkus yang barusan ini ditunjukkannya, dengan perlahan ia mengandeng tangannya, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, apakah kau masih ingat perkataanku? Kalung ini, yang sebuah dipakai olahmu, dan yang sebuah lagi dipakai olahku, setelah ini, apapun yang terjadi, kita akan saling mempercayai. Begitu bertemu pandangan matanya yang berbinar-binar, mau tak mau Yeu Kilin mengangguk-angguk. Sinar mentari menerobos dari jendela, wajahnya semakin jelita, dan bibir mungilnya yang semerah buah ceri membuatnya tak bisa menahan diri untuk tak menciumnya. Sepasang tangan perlahan-lahan bertautan, sepasang lengan berpelukan, semakin lama semakin erat, setelah Jin Yuan Bao tersadar, ia mendapati bahwa entah sejak kapan, dirinya telah memeluknya di atas ranjang, dan baju Yeu Kilin telah separuh terbuka, memperlihatkan cahaya musim semi. Duk, 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 jantungnya melompat-lompat secepat kilat, seakan ada sebuah genderang yang dipukul bertalu-talu di gendang telinganya. Yeu Kilin menengadah memandangnya, matanya penuh cahaya cinta, seakan ingin dirinya melanjutkan perbuatannya. Tapi, Jin Yuan Bao cepat-cepat memejamkan matanya dan memaksa dirinya meninggalkan pelukannya yang hangat, perlahan-lahan ia duduk, lalu sambil memunggunginya menarik napas panjang, menahan api birahi yang berkobar dalam pikirannya, aku masih berhutang sebuah upacara pernikahan denganmu. Upacara pernikahan, sepasang pipi Yeu Kilin merah padam, dengan tak paham ia menggumam. Ya, Jin Yuan Bao mengetpahkan tinjunya dan berpaling, dengan wajah menghadapi Yeu Kilin, ia berkata dengan sungguh-sungguh, aula utama yang dihiasi tirai berwarna-warni dan digantungi nama Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin dan dipenuhi teman-teman kita, Gu Zhang Feng, Wong Kiang, Mazong. Dan juga ada Pang Hu, dan para penduduk desa Ame Ishan, Yeu Kilin membayangkan. Ya, Jin Yuan Bao mengangguk, wajah semua orang berseri-seri, saling menjura satu sama lain, memberi restu pada kita. Aku akan menghidangkan daging panggang merah dan mantau putih di atas setiap meja. Dan juga berguci-guci arak lezat. Tanda petik. Di upacara itu Seng pembawa acara akan berseru, Jin Yuan Bao. Yeu Kilin, menghormat pada langit dan bumi. Tanda petik. Menghormat pada ayah dan ibu. Suami istri saling menghormat. Tanda petik. Begitu mendengar perkataan itu, sambil tertawa cekikikan Yeu Kilin berlutut di atas ranjang, lalu menghormat pada Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao menggunakan kesempatan itu untuk menariknya ke dalam pelukannya, lalu kembali berkhayal, upacara selesai. Pengantin baru masuk kemar pengantin. Setelah itu, ia berhenti sejenak, lalu kembali berkata, Aku hendak memberitahu seluruh kolong langit bahwa aku Jin Yuan Bao telah menikahi wanita yang paling ku cintai, Yeu Kilin adalah istriku. Jin Yuan Bao adalah suamiku, namun setelah berkata demikian, Yeu Kilin merasa agak jengah, dengan malu-malu kucing ia menyembunyikan wajahnya dalam pelukan Jin Yuan Bao, tingkahnya yang seperti seorang gadis kecil nampak mengemaskan. Jin Yuan Bao memelai-belai rambutnya yang panjang, dengan perlahan, pandangan matanya beralih ke kejauhan, dua hari lagi, aku akan memberimu sebuah kejutan yang menyenangkan. Kejutan menyenangkan apa? Begitu tiba saatnya, kau akan tahu. Walaupun Yeu Kilin sangat ingin tahu, namun ia melihat bahwa Jin Yuan Bao tak ingin mengatakannya, oleh karenanya, ia pun tak lagi mencacarnya. Hari-hari musim gugur sedikit demi sedikit makin larut, daun-daun kering diselimuti mbun beku, dedaunan kering berwarna keemasan jatuh berguguran dari ranting-ranting bagai kupu-kupu yang menari-nari, berputar-putar dan jatuh di atas meja tulis Jin Yuan Bao, bagaikan sebuah telapak tangan yang dengan perlahan memotong lamunannya. Jin Yuan Bao meletakkan gulungan dalam genggamannya, menarik napas panjang, memandang kekejauhan, dan mendapati bahwa Mazong dan Wang Ki yang sedang dengan cepat melangkah menuju ke kamar bacanya. Sebuah firasat buruk muncul dalam menak Jin Yuan Bao, sambil mengerutkan dahinya ia menunggu mereka berdua masuk. Bos, dengan menyesal Wang Ki yang berkata, kita terlambat. Selangkah. Apa, Jin Yuan Bao agak kesal. Ketika kami tiba, Ye U dan Yang sudah dibawa pergi, Wang Ki yang nampak muram. Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya dan tak berkata apa-apa, jarinya dengan perlahan mengetuk daun meja. Ini adalah gerakan yang biasa dilakukannya saat ia sedang berpikir keras atau kesal. Bos, Wang Ki yang menunggu beberapa lama, lalu barulah dengan hati-hati berkata, kami sudah mengetahui dengan jelas bahwa orang yang membawanya pergi berlogat ibu kota. Berlogat ibu kota? Jin Yuan Bao memicinkan matanya, berpikir keras sejenak, lalu dengan perlahan berkata, mereka sudah lewat di depan hidung kita, sekarang ia pasti telah disembunyikan di sebuah sudut ibu kota. Wang Ki yang segera bertanya dengan amat khawatir, Bos, apa yang harus kita lakukan? Jin Yuan Bao berpikir untuk beberapa saat, lalu berkata dengan lirih, kalian segera dengan diam-diam menyelidiki keberadaannya Ye U di ibu kota, masalah ini sangat penting, jangan sampai bocor sedikitpun. Mengerti? Selain itu, Jin Yuan Bao baru saja hendak berkata, namun ia melihat Ye U Kilin mendorong pintu dan masuk ke dalam, maka ia pun segera menutup mulutnya. Sambil membawa teh Ye U Kilin masuk, akan tetapi ia mendapati bahwa wajah ketiga orang itu agak aneh, terutama metu Jin Yuan Bao yang agak menghindari pandangan matanya sendiri, maka dengan curiga ia bertanya, ada apa? Wong Kiang dan Mazong memandang Ye U Kilin, mereka makin tegang, tak berani berbicara. Ye U Kilin amat merasakan sikap mereka itu, maka ia kembali mencecar mereka, ada apa? Tak ada apa-apa, hanya kasus Yaman, dengan hambar Jin Yuan Bao menjawab, lalu berkata pada Wong Kiang dan Mazong, cepat laksanakan rencana kita. Siap, mereka berdua segera pergi.